Jangan lupa subscribe guys Bagaimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja, amin Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan tutorial kepada kalian semua Yaitu bagaimana cara menggunakan aplikasi VN Oke, aplikasi VN adalah aplikasi editing video Yang sudah terkenal hingga saat ini Apalagi zamannya sekarang ini lagi hits Oke, jika kalian belum install aplikasinya Kalian bisa install di Play Store bagi kalian pengguna Android Jika kalian pengguna Apple, kalian tinggal install di App Store Oke, sebelum kita masuk ke tutorialnya Jangan lupa kalian klik subscribe untuk mendukung channel ini Like jika kalian suka dengan videonya Dan share, share kepada teman-teman kalian semua Agar teman-teman kalian semua mengataui apa yang kalian ketahui Karena berbagi itu indah Oke, tanpa basa-basi Langsung saja kita masuk ke tutorialnya Baik, jika kalian sudah menginstallnya Tampilan aplikasinya seperti ini Yang warna putih di layar HP saya ini Langsung saja kita masuk ke aplikasinya Oke, tampilan aplikasinya seperti ini Oke, disini kalian bisa memulai editing video kalian Yang pertama yaitu kalian bisa login Kalian bisa login di pojok kiri atas Ada tanda sign in Kalian tinggal masuk ke dalam aplikasinya Dengan menggunakan email atau Google kalian Oke, kalian tinggal bisa daftar Tapi disini saya akan langsung saja Tanpa perlu daftar Oke, di pojok kanan atas juga terdapat Tombol pengaturan Disini kalian bisa mengatur sesuai dengan keinginan kalian Oke, kalian bisa mengatur export Setting Maksudnya ini adalah Setelah kalian mau menyimpan videonya itu Kalian mau durasinya itu Atau apa namanya Kualitasnya itu kalian bisa atur disinilah Oke Nah, langsung saja kita masuk ke tutorialnya Yang pertama kali kalian harus lakukan Untuk memulai editing video Yaitu kalian pilih icon plus yang ada di tengah ini Yang warna hitam paling bawah ini Oke, kemudian kalian pilih new project Untuk memulai project kalian Oke, disini kalian bisa memulai editing video kalian Atau kalian bisa memulai editing foto kalian Tergantung kalian Oke, disini kalian bisa memilih video yang ada di galeri kalian Saya contohkan seperti ini Oke Cara memilih videonya yaitu kita klik di titik bulat ini Oke, sampai ada muncul tampilan biru ini Oke, kita klik Kita pilih saja Oke, disini saya hanya mencontohkan Kemudian jika kalian ingin menambahkan foto Kalian bisa geser ke sebelahnya Oke, kalian tinggal tambahkan foto sesuai Apa yang kalian ingin edit Oke, kemudian setelah itu kalian pilih icon panah di pojok kanan bawah Oke, kita tunggu sampai proses preparingnya sudah selesai Oke, disini kita akan menunggu prosesnya Proses di ekspornya video dari galeri kita ke tempat kita edit Oke, kita tunggu sebentar Sampai selesai prosesnya Oke, semakin banyak kalian menambahkan foto atau video Maka semakin lama kalian akan menunggu proses Untuk dimasukkan ke dalam editingnya Oke, kalian harus sabar Oke, kita tunggu lagi sebentar ini Oke Ini cukup lama karena kita disini menggunakan 6 video dan foto Oke, masing-masing 4 video dan 2 foto Oke, lagi sebentar kita tunggu sampai selesai prosesnya Oke, setelah prosesnya selesai Disini kita akan dimasukkan ke tempat kita mengeditnya Nah, disini kalian dapat menambahkan musik Kalian dapat menambahkan teks Dan kalian dapat menambahkan gambar Oke, kalian bisa tambahkan disini Yang saya maksud itu Jika kalian ingin menambahkan musik Kalian tinggal pilih icon plus di logo musik ini Nah, disini kalian bisa pilih musik Oke, kemudian kalian bisa pilih musik Sesuai dengan yang kalian gunakan Caranya yaitu kalian tinggal pilih Cus yang warna ungu ini Oke, contohnya seperti ini Nah, jika kalian ingin mau memotong musiknya Pasti ini kan di setiap awal musik itu ada intronya Yang kurang beat lah Kita ingin mencari beatnya Kita bisa potong, kita bisa geser segini Atau kita bisa geser segini Sesuai dengan beat atau lagu yang kita inginkan Untuk di video tersebut Oke, kemudian jika sudah pas Lalu kalian pergi ke bawah Terdapat tampilan volume Kalian bisa mengecilkan volume Sesuai dengan Sesuai dengan kalian yang inginkan Oke, disini kalian juga bisa menambahkan Atau menandai musik beat yang ada di lagu ini Caranya yaitu kita klik musik beat Oke, kemudian kalian tinggal tandai Dimana tempat beat-beat yang akan muncul Agar setiap kita menambahkan video Itu sesuai dengan beat agar terlihat bagus Misalnya disini Misalnya disini kalian cari yang tinggi-tinggi ini Kalian pilih logo benderanya Kalian cari, kalian pilih logo benderanya terus Oke, kayak gini Kalian cari lagi, kalian pilih Oke, disini ada Kalian pilih sampai Kalian merasa Sudah pas Setelah kalian merasa sudah pas Lalu kalian bisa pilih checklist Oke, kita pilih checklist Nah, disini kalian juga bisa menambahkan text Oke, coba kita akan menambahkan text Disini kalian bisa menggunakan Subtitle yang berbagai jenis Kalian bisa gunakan Disini sudah tersedia semua Kemudian dibawahnya Kalian bisa menambahkan gambar Oke, disini kalian bisa menambahkan video atau foto Misalnya video atau foto yang kalian tambahkan di awal tersebut kurang Kalian bisa tambahkannya disini Oke, kemudian di paling bawah ini terdapat banyak icon Mulai dari filter sampai zoom Kalian bisa menggunakan Kalian bisa menggunakan Tools-tools yang sudah tersedia disini Oke, disini terdapat filter Kalian bisa menggunakan filter yang ini Agar warnanya lebih cerah Kalian bisa mengatur intensity-nya Oke, sesuai dengan keinginan kalian Kalian bisa atur misalnya segini Oke, atau tidak segini Oke, disini Kalian bisa mengatur color gaming-nya dengan sangat wow Kalian bisa menggunakan edges Ini kalian bisa atur Misalnya segini Sesuai keinginan kalian Oke Oke, intinya Disini tergantung dari kepekaan kalian dalam mengolah gambar Oke, misalnya segini Misalnya segini kita klik checklist Oke, setelah itu kalian juga bisa menggunakan speed Oke, maksudnya disini Misalnya ini kan Ini kan speednya stabil Misalnya kita mau turun gini Kayak slow motion gitu loh Kayak misalnya naikin gini Set, kayak Kayak begitu Coba kita ulang Oke, disini dia akan slow motion Dan disana dia akan cepat Nah, kayak begitu Oke Setelah itu kita pilih checklist Kemudian disini Kalian bisa menambahkan transisi Kalian tinggal pilih icon plus ini Kalian bisa menambahkan banyak transisi disini Kalian tinggal pilih saja Sesuai dengan kemauan kalian Misalnya seperti ini 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 Oke, kalian tinggal cocokkan sesuai dengan keinginan kalian Kalian bisa memilih slow Misalnya sini Nah, misalnya begitu Setelah itu kita pilih checklist Dan kemudian disini kalian bisa memotong video yang Kalian ingin potong Misalnya disini kalian ingin potong Kalian tinggal pilih split Kemudian akan terpotong Oke, misalnya seperti ini Nah, disini juga kalian bisa Duplikat si video tersebut Jika kalian ingin membutuhkannya lagi Caranya yaitu kita klik di videonya Maka ada tombol duplikat Contohnya seperti ini Nah, videonya akan diduplikat Jika kita ingin menghapusnya Kita tinggal klik Kemudian kita pencet delete Maka akan terhapus Oke, disini kalian bisa menggunakan FX Ini Disini Intinya kayak ketukan-ketukan kayak gini Nah, kayak begini Kayak begini Kayak begini Setelah itu kita pilih checklist Disini kalian bisa mengatur volume Oke, misalnya volume musiknya Atau videonya kalian matikan Maka volume video ini akan hilang Kita bisa ganti pakai lagu Oke, disini kalian bisa Crop Kalian bisa Pilih mirror Freeze Nah, freeze ini Kalian membuat video ini Menjadi gambar Seperti ini Oke Dan ini akan menjadi diam Contohnya saya ulang Oke Ini kan videonya nih Misalnya kita pilih freeze Oke Otomatis video tersebut Akan menjadi gambar Seperti ini Diam Oke Tidak bergerak Oke, disini kalian bisa reverse Reverse ini Kayak kalian Mengulang lah Istilahnya Mengulang video Videonya itu Agar kelihatan terulang Oke, disini kalian bisa Memilih zoom juga Oke, disini Seperti ini Atau begini Atau begini Intinya disini Kepekaan Atau Bagaimana kalian ingin Membuat videonya itu Tergantung diri kalian sendiri Oke Oke, mungkin sekian tutorial Bagaimana cara Menggunakan aplikasi VN Oh iya Sebelum saya Menutup videonya Jika kalian Pengen menyimpan videonya Kalian tinggal pilih export Di pojok kanan atas Oke, disini kalian bisa Mengatur resolusinya Kalian bisa mengatur FPS nya Kalian bisa mengatur bitrate Oke, setelah itu Kalian pilih Centang Oke Disini kalian bisa Menulis title judul Deskripsi Text privasi Kalian bisa tulis Kalian isi sendiri Oke Oke, mungkin sekian tutorial Bagaimana cara Menggunakan aplikasi VN Dengan mudah Dan gampang Jika ada yang kurang jelas Atau kalian ingin Tanyakan di dalam video ini Kalian bisa DM saya di Instagram Atau kalian bisa Komentar di bawah Oke See you next time And bye Selamat menikmati Selamat menikmati